DOLAN GRATIF INDONESIA Sultan, kamu lagi ngapain sih? Eh, Jamal Said, ini mal aku takut banget masuk ke dalam rumahku Misteri bayangan putih Eh, Said, itu si Sultan lagi ngapain ya? Kok kelihatannya kayak lagi bingung gitu? Gak tau emal, kita coba tanya aja yuk mal Sultan, kamu lagi ngapain sih? Eh, Jamal Said, ini mal aku takut banget masuk ke dalam rumahku Emal kenapa musti takutan? Ini id, mal aku takut Soalnya di deket ruang tamu aku kayak ada kain putih terbang gitu, mal id Ah, yang bener kamu, Tan Iya, Tan, kamu ada-ada aja deh Beneran emal, id Memang orang tua kamu gak ada, Tan? Gak ada, eh id Tadi bapak sama ibuku pergi dan aku sendirian di rumah Makanya aku takut banget masuk ke dalam rumah Yaudah kalau gitu, kita coba masuk ke dalam aja Iya, mal, kita coba lihat aja ke dalam Iya deh, mal, id Tolong temenin aku ke dalam ya Iya, Tan, gak apa-apa kok Teman-teman, kita masuknya hati-hati ya Gimana, Tan, kain putihnya? Di sana, id Yaudah kalau gitu, kita jalan lagi yuk Hihihi Wah Wah Hihihi Hahaha Hah, ternyata kamu ya, Sep Kirain hantu Iya nih, ternyata kalian ngerjain kita ya Hahaha Iya dong, kita berhasil ngerjain kalian kan Hahaha Berhasil kita, Sep Iya, 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 Tan Kita berhasil ngerjain jamal sama Said Hehehehe Hmm, dasar ya kalian berdua Nanti pasti kalian kena batunya deh Eh, itu apaan putih-putih terbang? Wah Aduh Aduh Rasain kalian Makanya jangan suka ngerjain orang Kena batunya juga kan Hahaha Hahaha Nisha, hebat banget deh Dia gak capek apa Iya ya, ini putarannya cepat sekali Hati-hati Nisha Hati-hati Nisha Laili, Siva, main lompat tali yuk Nih, aku udah bawain talinya Yaudah yuk, kita hompimpa dulu ya Hompimpa laihum gamreng Kita sweet yuk, Nisha Yeay, aku menang Jangan cepat-cepat mutarnya Aku capek Yah, aduh Yeay, gantian aku Kalian mutarnya yang benar ya Yaya Laili, Siva, agak cepat dong mutarnya Nisha, hebat banget deh Dia gak capek apa Iya ya, ini putarannya cepat sekali Hati-hati Nisha Tenang aja Aku sudah terbiasa kok Tuh kan kamu jatuh Kan aku bilang hati-hati Nisha, mutu kamu berdarah Sakit, sakit Mama, papa Gimana ya? Darahnya lumayan banyak Nisha, kamu minum dulu nih Supaya lebih tenang Lukanya kotor gitu Ada pasir yang nempel Nisha, tahan sedikit ya Aku bersihin lukanya Aduh, sakit Laili, pelan-pelan Sakit Aduh, iya Nisha Ini juga sudah pelan-pelan kok Kita antar Nisha pulang saja yuk Biar diobati sama mamahnya Iya yuk Nisha Aku sama Siva antar kamu pulang ya Kamu bisa jalankan Kita tuntut pelan-pelan ya Anak apa Tondo? Kok sama adiknya bentak-bentak gitu? Mufit yang salah Mi Mufit udah hancurin semua origami bangau Laili Lagian, ngapain sih Mufit masuk-masuk kamar Laili? Origami seribu bangau Teman-teman, nanti sore kita jadi ke toko es krim kan? Jadi dong, kita kumpul di rumahku saja ya Biar nanti mamahku yang antar kita Wah, setuju banget tuh Jadinya kan kita nggak capek jalan Hehehe Laili, kamu jadi ikut kan? Kok dari tadi diam saja sih? Hmm, aku nggak jadi ikut ya nanti Loh, kenapa? Tadi katanya kamu mau cobain aiskrim rasa baru Aku lupa kalau nanti sore aku punya pekerjaan yang harus dikerjakan Oh iya, aku pulang duluan ya teman-teman Dadah Ih, Laili kok aneh banget sih Nisha, tapi kita tetap jadi kan nanti sore? Yaudah, nggak apa-apa Kita berdua aja Pokoknya aku harus bisa membuat origami seribu bangau Supaya keinginanku terwujud Tapi, cukup nggak ya kertasnya? Kalau nggak cukup, aku pakai punya mas jamah saja ah Astagfirullah, Nduk Kamu sedang buat apa? Kok berantakan gini kamarnya? Ini sudah siang loh, Nduk Ayo makan siang dulu Bentar dulu, Umi Lagi tanggung Laili mau menyelesaikan origami bangau ini Ya nggak gitu Ayo makan dulu saja Dilanjutkan nanti lagi Iya deh, Umi Duh, aku capek Tapi, masih kurang banyak Duh, aku harus semangat Supaya origami bangau ini selesai Duh, kok masih di kamar saja toh Makan malam yuk, Duh Umi sama Mas Jamal sudah lunggu, Luh Abi, Laili nggak ikutan makan malam ya Luh, kenapa? Kamu bertengkar sama Mas Jamal Atau ngambut sama Umi? Nggak kok, Bi Laili cuma mau menyelesaikan origami ini Lagian juga Laili masih kenyang, Bi Memangnya, tugas origami dikumpul kapan, Tonduk? Besok kan libur Jadi, bisa dilanjut besok Bukan, Bi Ini bukan tugas dari sekolah Kata Nisa Kalau kita bikin origami seribu bangau Keinginan kita akan terwujud Nisa baca cerita legenda Jepang, Bi Memangnya, Laili punya keinginan apa, Toh? Ada deh Rahasia Hehehe Sama Abinya kok main rahasia segala Yowes, Abi makan dulu, Yo Duk, ini Abi bawakan susu Ayo diminum dulu Kamu sudah nggak makan malam Jadi, susunya harus dihabiskan Iya, Abi Makasih ya, Abinya Laili yang baik Yondu Yowes Jangan tidur malam-malam, Yondu Iya, Bi Aku sudah ngantuk Tapi tanggung Kayaknya bentar lagi selesai Loh kok origami bangau-nya sudah ada dalam kotak Kayaknya semalam aku belum masukin ke kotak deh Siapa yang beresin ya? Aduh, aku lapar Aku sarapan dulu Terus mandi Baru lanjutin lagi deh Hehehe Blum, blum Hehehe Hah? Mufit? Kamu apakah narigami bangaku? Rusak semua begini Kamu naga banget sih Aku tuh buat udah susah payah Dasar cengeng Udah naka malah nangis Aku sembah sama kamu Hehehe Onok apa, Tondo? Kok sama adiknya bentak-bentak gitu? Mufit yang salah, Mi Mufit udah hancurin semua origami bangau Laili Lagian, ngapain sih Mufit masuk-masuk kamar Laili? Duh, jangan kasar gitu Umi nggak pernah lo ngajari kamu gitu Mufit itu kan masih kecil Bokyo maklum Nggak mau Pokoknya Laili kesel sama Mufit Oh, Nopoto ini kok pada nangis? Ngopo lu Mufit nangang Mufit terus sakit Arigami bangku Laili Padahal sedikit lagi Nyuplanya seribu Laili sayang Dengar Ahbi ya Apa yang dikatakan Nisa itu Hanya cerita legenda Dan belum terbukti Lagipula Kalau kamu punya keinginan Kamu harus berusaha Untuk mendapatkannya Dan juga diiringi doa Hanya Allah yang dapat membantu kita Mungkin ini cara Allah menegur Laili Supaya Laili hanya bergantung sama Allah Bukan sama kertas origami ini Jadi Laili salah ya Bik Maaf ya Bik Umi Laili udah marah-marah Dan nggak dengerin kata Umi dari kemarin Iya Nduk Sekarang kamu sudah tahu kan Yowis Nggak usah marah lagi Iya Umi benar Origami bangunnya buat hiasan aja Pasti nanti kamar Laili jadi bagus deh Dek maafin Mbak Laili ya Mbak Laili sayang kok sama Mufit Maaf ya Iya iya Ulung ulung Mufit mau origami burung Nanti Mbak Laili bikinin yang banyak Buat adekku sayang Buat Mas Jamal juga Semalam Mas Jamal loh Yang rapiin origamimu ke dalam kotak Oh begitu ya Mi Sekarang Mas Jamal kemana Mas Jamal ke lapangan desa Main bola sama teman-teman Yowis Kita jemput yuk Mas Jamal Habis itu kita ke toko aiskrim Asik Terima kasih уже M Spaß M автомобil qualifying Machte Tampara Lak Padro Istimu Tampara Sama Sentara Tampara Syman K Hai teman-teman, namaku Jamal Dan ini Layli adalah adikku Kami saling menyayangi dan saling menjaga Itulah pesan Umi dan Abi Saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Mari kita bergabdi kepada orang tua Saling menolong kepada sesama Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Terima kasih telah menonton!